Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa memberikan kesejahteraan bagi kita semua Kali ini saya akan menyampaikan dua topik utama Yang pertama adalah tentang daur hidrologi Sedangkan yang kedua adalah tentang mekanisme proses terjadinya erosi Baik, sekarang mari kita perhatikan dengan lebih seksama gambar tentang alam Yang menunjukkan detail dari siklus hidrologi atau hydrologic cycle Sebagaimana yang tadi saya sampaikan Nah pada gambar ini ditunjukkan bagaimana proses evaporasi atau penguapan masa air bebas itu terjadi Di daerah hilir biasanya Sebenarnya tidak hanya di daerah hilir ataupun daerah hulu juga Karena adanya pemanasan dari sinar matahari Dia air itu menguap Kemudian karena dia menguap dia masa jenisnya akan menjadi ringan Dia akan terangkat oleh angin Dan selanjutnya dia akan terdorong menuju ke arah hulu Daratan yang ada di wilayah terdekat Yang nanti selanjutnya akan kita kenal sebagai daerah aliran sungai Pada saat dia bergerak terdorong oleh angin menuju ke arah daratan Selain terjadi gerakan lebih menjorok ke arah daratan Dan proses akumulasi masa air yang membentuk kumpalan awan itu akan semakin besar Yang pada satu saat demikian berat sehingga dia akhirnya akan runtuh Jatuh menjadi presipitasi atau masa air yang turun ke permukaan bumi Nah bentuknya dia dapat berubah bentuk cairan Namanya hujan Kemudian bisa pula bentuk yang lain Kalau suhunya memang di bawah titik beku Dia akan turun sebagai salju Turun ke permukaan bumi Kemudian nanti di permukaan bumi Sebagian nanti akan meresap ke dalam tanah Mengalami proses infiltrasi Menambah lengas yang ada di permukaan tanah Baik di permukaan tanah atas maupun di bawahnya Kemudian sebagian lagi akan tergenang Dan pada saat tertentu dia akan bergerak mengalir ke bawah Kenangan ini membentuk yang namanya limpasan atau run off Nah dari air yang masuk ke dalam tanah Apabila proses presipitasi itu terus berlanjut Kita tahu bahwa kemampuan tanah untuk menahan lengas atau air itu punya keterbatasan Apabila itu terus berlanjut Maka tanah tidak dapat lagi menahan air yang masuk Sehingga sebagian akan bergerak turun vertikal ke bawah Menuju permukaan air tanah Dia akan menambah masa air tanah Yang nantinya di satu saat akan muncul Sebagai mata air Kemudian dia bergerak Sebagai air sungai Akhirnya kembali ke masa air bebas lagi Laut atau danau Dan proses yang berikutnya adalah pengulangan dari proses yang tadi Inilah yang kita sebut dengan siklus atau daur hidrologi Nah selanjutnya kita akan berbicara tentang Mekanisme terjadinya erosi Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi Bahwa Indonesia secara umum itu mempunyai karakteristik iklim Yaitu kawasan tropika lembab atau basah Presipitasinya dalam hal ini curah hujannya di Indonesia cukup besar Sehingga umumnya para ahli mengkategorikan bahwa Hujan atau air adalah merupakan agen utama Atau penggerak alami utama Terjadinya proses erosi Walaupun sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah The man behind the gun Jadi proses ini akan semakin diperparah Karena intervensi manusia Nah pada saat hujan terjadi Apabila permukaan tanah itu tidak mempunyai penutup Katakanlah vegetasi penutup Berupa hutan, rumputan, semak-semak dan sebagainya Kalau itu masih ada Maka pada saat air hujan turun ke permukaan tanah Vegetasi penutup Sebagai apa Sebagai kanopi atau sebagai tajuk Vegetasi itu Akan menahan pukulan langsung air hujan Sehingga dengan demikian maka Meskipun air hujan turun ke permukaan tanah Tetapi tenaga rusaknya Yang berupa energi potensialnya Itu akan sudah jauh berkurang Sehingga dia tidak akan Merusak permukaan tanah Namun pada saat Permukaan tanah itu terbuka Maka Air hujan itu dapat mengenai langsung Permukaan tanah Dan Energi potensialnya begitu besar Sehingga Pukulan ini akan menyebabkan Terpecahnya agregat tanah Menjadi partikel-partikel yang lebih kecil Ini adalah proses awal dari erosi Dan pemecahan Bongkah atau agregat tanah Menjadi partikel yang lebih kecil Karena pukulan air hujan ini Dikenal dalam istilah Konservasi sebagai Erosi percik atau splash erosion Ini adalah bentuk awal Nah kemudian proses ini berkembang Pada saat Kemudian Setelah terjadi Pemecahan Bongkah tanah menjadi partikel-partikel Apabila kemudian Hujan berlanjut Terjadi genangan Dan kemudian pada satu saat genangan Itu bergerak ke tempat yang lebih rendah Maka Karena dia bergerak Dia pun akan memiliki tenaga kinetik Tenaga kinetik ini Di samping akan mengangkut partikel tanah Yang kecil-kecil ke tempat yang lebih rendah Dia juga akan menggerus Permukaan tanah yang ada di sekitarnya Sehingga Proses erosi Yang tadinya hanya berupa Erosi percik Berlanjut Menjadi Proses yang selanjutnya Yakni Terbentuknya Erosi permukaan Atau sheet erosion Ini adalah bentuk kedua Kemudian apabila keadaannya lebih Serius lagi Katakanlah permukaan tanahnya terbuka Kemiringannya cukup tinggi Dan limpasan permukaannya juga cukup tinggi Ya Maka Yang tadinya berbentuk erosi lapisan Atau sheet erosion Bentuknya semakin berkembang Akan membuat cekungan Sehingga dia dikatakan membentuk erosi parit Atau furrow erosion Yang apabila keadaannya menjadi lebih serius lagi Prosesnya berlanjut Dia akan membentuk galian yang cukup dalam Baik berupa Apa V ataupun U Potongan Apa Vertikalnya Maka dia membentuk Tahap yang berikutnya Yakni erosi Galian Atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai Gali erosion Ini adalah tahap lanjut Ya Nah Itu pun masih dapat berlanjut pula Apabila nanti Aliran permukaan ini bergerak Dan mencumpai sebuah tebing Maka Masa tanah Yang ada di atas Itu akan kemudian menjadi jenuh Dan dia akan meluncur Ke bawah Ya Di atas lapisan kedap Dan proses inilah yang dikenal sebagai Tanah langsor Atau lens light Ini adalah bentuk paling serius Dari proses erosi Oke Ya ini ceritanya disini Nah Nah Perhatikan Ya Berikut adalah Diagram Proses Erosi air Jadi pertama kita lihat Pada gambar yang paling kiri Atas Adanya Droplet Atau Tetesan air hujan Yang menuju ke permukaan tanah Yang tidak tertutup oleh Vegetasi penutup Nah kita lihat Pada gambar yang tengah Di sebelah kanannya Maka Agregat tanah yang ada Itu terkena pukulan Dengan tenaga Potensial yang cukup besar Dia akan pecah menjadi partikel-partikel kecil Ya Dan kemudian Dia akan Di samping Pecah-pecah menjadi partikel kecil Kondisi di sekitarnya akan semakin jenuh air Dan pada gambar Kiri bawah Ya Sebagian partikel itu Akan Melanting Terpantul Ke kiri dan kanan Nah partikel-partikel ini Tentu saja keadaannya tidak stabil Sehingga nantinya Resikonya dia akan dapat terangkut Nah kita lihat Sekarang Di sebelah kanan Ya Yang bagian bawah Di sebelah tengah Kita lihat Apabila kita mempunyai Lapisan vegetasi penutup Maka ibaratnya Permukaan tanah memiliki selubung Ya Atau perisai yang Melindungi permukaan tanah langsung Terhadap Terhadap pukulan Air hujan Sehingga dengan demikian Maka Dampak dari pukulan air hujan Itu akan jauh dikurangi Ya Nah di sebelah kanan Yang paling kanan Ini adalah gambaran Sesuai dengan sebaran Apa? Vegetasi penutupnya Kita lihat Kalau vegetasi penutupnya Kurang begitu kuat Ya Atau terbuka Karena adanya splash erosion Maka ada spot-spot tertentu Di sana yang Lapisan penutupnya terkuat Dan di situ terjadi Kenangan air Kenangan air Ini yang kemudian nanti potensial Untuk Menjadi lebih besar Dan kemudian bergerak ke arah bawah Karena Beratnya sendiri Menjadi Limpasan Permukaan Nah Inti Jika demikian Maka inti Mekanisme terjadinya Erosi itu ada Tiga hal Yang pertama adalah Partikel detachment Ya Atau Penghancuran Atau pelesasan Partikel-partikel tanah Dari agregat Atau pungkahan Menjadi partikel-partikel Yang lebih kecil Kemudian setelah itu Pemindahan Atau transportation Atau pengangkutan Ya Kalau hujan ini berlanjut Maka ada Limpasan permukaan Ya Dan partikel-partikel kecil ini Akan terhanyut oleh Adanya limpasan ini Ketempat yang lebih rendah Nah Pada saat Limpasan itu Bergerak ke bawah Ada kalanya Dia akan menghadapi Penghalang alami Ya Sehingga Limpasan ini Tenaga geraknya Menjadi berkurang Kecepatannya berkurang Bahkan kadang terhenti Pada saat itu Maka di tempat itu Semua partikel Tanah dan Materi yang terangkut Akan diendapkan Atau terjadi proses Sedimentasi Atau sedimentation Jadi Ada tiga komponen Dalam proses erosi air Yang pertama adalah Partikel detachment Pelepasan partikel Kemudian pengangkutan Dan kemudian Pengendapan Partikel Hasil erosi Nah Urean ini Nanti akan bisa Sudara baca Dalam PPT Ini Menyampaikan Seperti apa yang Tadi telah saya Sampaikan di muka Nah Berikut ini adalah Beberapa Gambar Ini adalah gambar Dari Erosi lembaran Atau sheet erosion Ini adalah Bentuk erosi Yang Termasuk awal Setelah Splash Kalau Sudara memperhatikan Di tempat-tempat Di sekitar Sudara Yang datar Kita bisa melihat Manakala Hujan Yang cukup deras Itu selesai Kemudian Sudara akan melihat Pola Penambatan Partikel-partikel Kecil Yang membentuk Semacam Lembaran-lembaran Ya Berderet Begitu Sehingga itu Seolah-olah Nampak seperti Lapisan-lapisan Seperti pada gambar ini Next Nah Tingkat yang berikutnya Adalah erosi Alor Atau erosi Ya Ya Alor parit Itu sebenarnya Hanya beda ukuran Saja Kalau alor Itu kecil Gitu ya Kalau parit Itu sudah mulai besar Ya Jadi Di samping Pengangkutan Ya Limpasan ini Juga menggerus Permukaan tanah Yang diliwati Nah kita lihat Disitu Ya Betapa Apa Saudara bisa melihat Pada lereng itu Terjadi Apa Bungkak Apa Bengkah Ya Terjadi Alor Kalau dia kecil Maka dia disebut Sebagai real Namun apabila Ukurannya semakin besar Maka dia disebut Sebagai gali Jadi Bedanya real Dengan gali Adalah Hanya ukuran Saja Nah Ini gambaran Lebih Jelas Ya Dari foto udara Tentang Erosi Parit Atau Gali Erosion Ya Nah Gali ini Bisa Lebar dan Dalam Ya Bisa Sempit Nanti tergantung Kepada kondisi Setempat Dan kemudian Kalau kita buat Potongan melintangnya Tergantung pada Stabilitas tanahnya Pada partikel-partikel Tanah yang Lihat Itu biasanya Galinya Itu cenderung Semakin vertikal Jadi bentuknya Menyerupai U Tapi kalau partikelnya Lebih kasar Dia akan membentuk V Next Nah Nah Ini Sebenarnya Yang dikatakan Erosi teping sungai Dan sebagainya Itu hanya penamaan Spesifik Ya Kalau itu Teping sungai Yang mengalami Landslide Ya Atau Longsor Atau Massflow Ya Maka Kalau Saya Saya mengatakan Bahwa itu Sebenarnya Sudah masuk Pada bentuk Landslide Tapi ada Ahli yang Mengelompokkan Itu tersendiri Menjadi Erosi teping sungai Atau Streambank erosion Karena itu Khas terjadi pada Teping-teping sungai Sedangkan Kalau Longsor Itu tidak selalu Berhubungan dengan Sungai Nah Ini Gambaran nyata Yang bisa kita Peroleh Yang namanya Proses Tanah Longsor Ya Kebetulan Karena ini Di sungai Maka ini Bisa Dikategorikan Sebagai Streambank Erosion Nah Secara Prinsip Proses Erosi Itu Bisa Terjadi Karena Dua Sebab Yang pertama Adalah Sebagai Gejala Alam Semata Tanta Intervensi Manusia Sedangkan Yang kedua Ia Adalah Merupakan Erosi Yang Dikatakan Accelerated Erosion Atau Erosi Yang Dipercepat Yang pada Prinsipnya Ini adalah Merupakan Proses Erosi Yang Diperparah Karena Intervensi Manusia Nah Kedepan Apa Yang kita Anggap Sebagai Erosi Pada Prinsipnya Adalah Yang Dikategorikan Sebagai Accelerated Erosion Atau Erosi Yang Terjadi Karena Olah Tangan Atau Intervensi Manusia Karena Pada Prinsipnya Erosi Alamiah Atau Geological Erosion Itu Proses Suatu Kenisayaan Karena Fenomena Alam Ada Tanah Longsor Kemudian Ada Erosi Tapi Karena Tidak Ada Intervensi Manusia Maka Sebenarnya Prosesnya Tidak Terlalu Mengganggu Kestabilan Karena Prinsipnya Manakala Di Satu Tempat Terjadi Erosi Di Daerah Hulunya Dia Akan Terjadi Pembentukan Tanah Baru Dan Itu Relatif Stabil Yang Lebih Berbahaya Dan Nanti Akan Kita Pelajari Kedepan Sampai Bagaimana Penanganannya Dan Sebagainya Itu Adalah Erosi Yang Dipercepat Accelerated Erosion Yang Pada Prinsipnya Itu Adalah Berkaitan Dengan Intervensi Manusia Mulai Dari Peladangan Konversi Kawasan Hutan Dan Sebagainya Nah Adik-adik Sudah Mendengarkan Pemamparan Dari Pak Zed Nadi Sekarang Saatnya Kita Coba Melihat Video Feedback Kemarin Saya Berikan Dua Sample Video Feedback Dari Teman-teman Kalian Ayo Kita Lihat Dan Kita Perhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arief Rohmat Setiawan NIM 2018 41011 Dari Program Studi Agroteknologi Universitas Muriakudus Teknologi konservasi sumber daya lahan Adalah salah satu upaya pemeliharaan lahan Agar tetap lestari Pada prinsipnya Kegiatan konservasi sumber daya lahan Bertujuan untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi Memperbaiki tanah yang rusak Dan memelihara serta Meningkatkan produktivitas tanah Agar dapat digunakan secara lestari Pengelolaan lahan yang berbasis konservasi Itu penempatan sepedang tanah Pas secara penggunaan Yang sesuai kemampuan lahan Dan mengelola lahan tersebut Sesuai dengan cara-cara yang diperlukan Agar tidak terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Ruman Hazar Kalanim 2018 41019 Menurut saya TKSL adalah upaya pemanfaatan Serta perlindungan terhadap lingkungan Meliputi tanah Relief Iklim Nidroni Dan vegetasi yang ada Dari semua faktor tersebut Dapat mempengaruhi potensi Dalam penggunaan lahan Termasuk akibat Eksploitasi manusia secara berlebihan Eksploitasi manusia secara berlebihan Dapat menyebabkan kerusakan Di daerah tersebut Bahkan di daerah sekitarnya Misalnya Pembakaran hutan Dan penggunduran hutan Akibat dari eksploitasi tersebut Dapat menyebabkan erosi Karena Kerusakan dan pemadatan tanah Serta dapat menurunkan Kualitas air Karena Hilangnya kemampuan hutan Untuk menahan air hujan Oke adik-adik sekalian Video feedback kalian Sudah mencakup Tentang Pemahaman teknologi konservasi Sumber daya lahan Yang selalu berkaitan dengan Tanah dan air Nah Di bagian kedua Video pembelajaran kita Kali ini Pak Zed menjelaskan Tentang bagaimana Siklus hidrologi air Nah air ini Ternyata Merupakan dari Satu kesatuan Sumber daya Alam yang ada Dan ternyata Ini hanya Berupa Siklus Lingkaran Dan air itu Berasal dari Tanah Kemudian Kembali lagi Ke tanah Dan bahasan kedua Adalah Bagaimana Terjadinya erosi Dimana Ternyata Erosi itu Bisa terjadi Secara alami Atau erosi Geologi Dan yang kedua Erosi terjadi Karena terjadi Percepatan Entah itu Mungkin karena Percepatan Pembangunan Perumahan Ataupun Kontur tanah Yang Diubah menjadi Suatu bangunan Bendungan Ataupun Juga terjadinya Proses-proses Budidaya Nah Adik-adik Minggu depan Kita akan Membahas Lebih jauh Tentang teknologi Konservasi Sumber daya Lahan yang lain Dan juga Di Minggu depan Kita juga akan Mulai membahas Tentang Praktik Atau Praktikum Yang akan Kita lakukan Mohon Mohon adik-adik Juga Mengisi Di bagian Form Di situ ada Link google form Mohon diikuti Dan diisi Karena Hal tersebut Akan menjadi Dasar Dalam Pembagian Kelompok Adik-adik Sekalian Adik-adik Sekalian Mohon diisi Kabupaten Domisili Berarti Real Adik-adik Berada Di kabupaten Mana Tinggal Di kabupaten Mana Nah Itu Mohon diisi Jadi Nanti Kita akan Mengelompokkan Berdasarkan Kedekatan Domisili Seperti itu Dulu Dari kami Bila ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Kami mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Salam sejahtera Bagi kita semua Salam sehat Selalu Dari kami Selamat menikmati